Wakil Kepala Sekolah Sopia Lohata Peisi meminta pemerintah Kabupaten SBB peduli terhadap kondisi bangunan SD Sumed Palsinaru yang bisa mengancam keselamatan siswa. Dengan suara lantan dan tegas Wakil Kepala Sekolah Dasar Sumed Palsinaru, Sopia Lohata Peisi meminta pemerintah Kabupaten SBB untuk melihat dan peduli terhadap kondisi bangunan sekolah yang kian rusak dan menjadi ancaman untuk siswa yang melakukan proses belajar-mengajar. Ketegasan ini diungkapkan Lohata Peisi lantaran sejak lama pihaknya sudah memberitahu terkait kondisi bangunan yang sudah mulai rusak namun tidak ada respon sedikit pun. Dia berharap apa yang menjadi kebutuhan dapat diperhatikan khususnya segera dilakukan renovasi bangunan sekolah sehingga aktivitas proses pendidikan bisa berjalan baik di SD Sumed Palsinaru. Jadi harapan kami untuk Dinas Pendidikan untuk turun dan lihat sendiri kondisi sekolah yang terjadi. Bukan hanya mendengar laporan dari siapa-siapa. Dan kami mohon supaya Dinas Pendidikan turun langsung di lembaga ini dan melihatlah secara langsung bangunan yang rusak yang terjadi di lembaga ini. Mungkin itu saja. Dari SBB Yosua melaporkan. Pemirsa usaha jadah komersial berikut ini kami akan kembali untuk Anda.